Intro Halo, kembali lagi dengan Milano Sinta di channel youtube Milano Yang kali ini akan membahas tentang gimana sih proses membuat koreografi Dalam silam gerai media Selamat datang di Joreni and Yo Nah, disana bagus tuh Jatuh, jatuh Upload Gara-gara kolnya terus beri terhati-hati nih ah Iya, tapi kan kamu yang sepedenya yang suruh dipinggirin Kamu yang pake usul foto lebar? Udah put, udah Apa yang bener buat kita, belum tentu bener buat orang lain juga lho put Menunggu malam berbintang Kita masih bisa lanjutkan kak, tanpa Nisa Gak ikutan juga bisa kok Ini tanggung jawab kita semua Bukan tamu doang Kita harus menang Gak ikutan yang bergembang Kali ini akan jadi cinta Bukan tamu doang Nah, jadi Kali ini aku mau sharing proses cara bertahannya seperti apa Kali ini aku dipercaya oleh Mas Bewe dan tim produksi dari Doremenu Untuk menjadi salah satu choreographer di film ini Khususnya di bagian opening Saat-saat ini yang nantinya Akan kita kenal selalu Untuk selama Untuk selama Khususnya di bagian Selamat malam Kali ini aku mau latihan dengan para Peserta yang lolos audisi Untuk film Dore Me and You Bersama Naura dan teman-teman Nah kali ini aku mengajarkan Ketang dasar penafasan Terus kemudian keseimbangan Terus juga nanti disini kita akan Latihan stamina Jadi nanti gak gampang capek Dan bersemangat terus ketika menari Yuk kita masuk Jadi kita memilih 32 peserta Laki dan perempuan dari SMP dan SMA Oke kita akan latihan langsung ke studionya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Dore Me and You Dore Me and You Tadi ada beberapa gerak Yang gak bisa disusahkan Ranggungan yang sangat cepat Dore Me and You Dore Me and You Yeay Singkirkan ragumu Oke hari ini adalah latihan ketiga dari proses membuat karya-karya di Doremi in You. Jadi ini adalah persiapan membuat choreografi dalam sebuah film. Nah nanti aku akan share tentang partnya apa aja, tapi ini adalah latihan ketiga dan sekarang sekitar sudah 80%. Yuk kita ikutang. Yuk teman-teman kita coba ya. Dan guys slide jadi posisinya masing-masing. Sekarang kita coba ya. Tadi adalah part pertama ketika di dalam kelas dan itu adalah semua di sekolah SMP ini. Jadi ini adalah SMP dan SMP dari anak-anak SMA di sekolah itu. Dalam hidup saya. Ya. 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 Ini adalah letih. Ya. 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 Selamat menikmati Tempat taekwondo apa itu tadi udah takirin di grup Jakarta taekwondo center di Bantul Semua langsung ketemu di sana Oke jadi ini kita akan coba simulasi di adegan kelas Tua gapat manam jupat Tua gapat manam jupat Oke jadi ini adalah latihan terakhir dari koreografi di opening Dore Me and You Kita berjumpa 32 orang Yaitu ada 16 anak-anak SDP Dan 16 anak-anak SMA Dan itu adalah perempuan dan anak-anak semua Jadi disini adalah salah satu yang terpenting dari film Dore Me and You Sudah latihan yang akan bantali Ini adalah hari terakhir dan besok kita ngasih langsung ke simulasi Jadi seharusnya kita langsung di lokasi di SMK 3 Tapi karena SMK 3 tidak dapat digunakan Akhirnya kita menggunakan lokasi lain untuk latihan sama Mau ikut, mau ikut Gimana ngomong? Dek gimana sih gak mau ngomong Oke teman-teman ikutin terus Oke kali ini kita akan coba adegan openingnya di dalam kelas Untuk ikutin terus ya Oke kita coba sekali lagi ya Karena ini kita kemarin mati yang biasa Dan sekarang harus bersinergi dengan kameramen Juga Mas Bewe sebagai sumradara Jadi kita harus saling berkolaborasi Untuk melihat sisi terbaik yang diambil pada sini Juga Mas Bewe sebagai sumradara 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 Oke nah ini kita mulai syuting di SMK 3 Dimana ini adalah adegan opening dalam film Dorian and You Nah kali ini kita lagi take dan ini juga take yang ke enam kali Karena kita one take shoot, dimana dari adegan kelorong disini dan kembali kelorong itu satu pahaya rekam. Dan ketika penarik tidak konsentrasi atau misalnya ekspresinya tidak termontrol, maka kita langsung pulang lagi. Dan dengan belinya yang tekenan ini, kita selesai. Nah ini kita akan mengambil shot-shot pendeknya, dimana dalam tarian dalam sebuah film kita juga butuh detail-detail gerak. Dimana tidak hanya gerak sangat besar, namun juga sangat kecil. So, detail itu juga menarik untuk dihadirkan di dalam film film. Maka saya lagi agak emang, ngelat makan, jadi sambil gunung-gunung. Menghindari jumping shot. Oh, cutaway adalah untuk menghindari? Menghindari ini, jumping shot. Jumping shotnya, jadi itu dikoreografi gak ada, nah ini kita belajar dari orang film. Kita akan melaju, mengawahi hari yang baru. Semangat warnai dunia hari kita. Selamat pagi, kali ini pukul jam 7.30, ini adalah hari kedua dimana kita mau shooting salah satu scene di ekstra puler-puler di sekolahnya. Tadi udah prepare bajunya, terus juga udah prepare makeupnya, dan juga ada beberapa penari. Kali ini jumlahnya 32, dimana 16 sebagai anak-anak SMP dan 16 sebagai anak-anak SMA. Oke, kita kali ini akan take H3S-an puler di kedua dimana ini. Jadi ini akan masuk ke dalam scene kompetinya kali ini. Ini akan masuk ke H3S-an pula. Lidda akan mengecek hasil dari hasil latihan kemudian. Take tadi, ini take kedua kita. Satu, dua, dua, empat, empat, ma-na-nu-dumat. Satu, dua, dua, empat, ma-na, Aura jangan maskeras. Satu, dua, empat, ma-na-nu-dumat, ma-na-nu-dumat. Coksi ya. Coksi ya. Cok, Cok. Cok lo, gitu dong. Halo, saya Devano sebagai Reno di film Bermenu Perasaan saya sudah jadi selesai Nari gitu kan Senang banget Dan pertama kalinya juga nari di depan kamera Jadi ketemu teman-teman baru juga Disini dan juga Pasti senang banget lah Bisa punya pengalaman baru Pelajaran baru dari Camilla Oke teman-teman Jadi kali ini kita pindah Ke scene adegan kantin Dimana seharusnya adegan ini Dilakukan di taman Tapi karena cuaca kurang bergurung Jadi kita mengambil secara aman Dengan memilih lokasi shooting Nah kali ini kantinnya Kita lihat di belakang Nah, koreografinya sedikit berubah Dikarenakan harus menggunakan Atau beragentasi Dengan meja Kursi Yang berbeda dari yang biasa kita lakukan Di latihan Nah, jadi memang Koreografi dalam film Membunuhkan sekali adaptasi yang sangat cepat Dan dapat berimprovisasi dengan Rincah atau cepat juga Jadi tidak melulu Seperti di panggung bahwa A adalah A Bahkan di panggung pun A sama dengan C Nah, di lokasi shooting ini Bisa benar-benar A sama dengan Z Jadi memang harus kita langsung beradaptasi Sebagai tenari Ataupun choreographer Di dalam sebuah film Nah, tadi ini choreonya langsung kita bikin Dalam waktu Lepang nih Nah, tadi 182, 2, 2, 3, 4 That's it Nah, tadi Eh, iya Bersama kita akan melaju Menggobali hari yang baru Semangat mengai dunia Halo teman-teman Kembali lagi di vlog aku Milano Sinta Nah, kali ini Kita bersama 4 main utama Halo Nah, ini anaknya selalu happy-happy dan semangat Kali ini aku mau nanya ini Gimana sih proses Apa namanya kemarin latihan choreografinya Yaudah Imung Dari sini aja deh Dari Imung Jadi, halo Aku disini Film Doremiu-nya berperas waya Imung Jadi, aku tuh sebenarnya gerakannya jadi terlalu susah disini Tapi, memang menantang Karena Pengen bikinnya yang Kalo aku Maksudnya yang sedikit menantang Menantang Jadi, gak gampang-gampang juga Tapi Alhamdulillah tadi Walaupun Di hari ini Baru diganti-ganti Tetap bisa Dan tetap Nyambung lah sama semuanya Itu sih Seru Enak Seru Keren sih Anak-anaknya Marcus Banget Yo, Marcus Halo, aku disini jadi Marcus Lu apa ini Apa namanya tuh Gerakan Kamila itu Mudah-mudah Mudah-mudah Mudah-mudahan Bagus sekali Apalagi loh, abis ini seti manis Abis ini seti manis ya Kamila itu harus gabung headclassnya Karena Kamila the best Marah tuh apa sih Sehat sinam Sehat sinam Ini marah apaan kan Happy Happy Super duper-duper happy Tapi diantara semuanya Sebenernya yang gerakannya Paling lembut dan melit adalah Marcus Apa sih Siapa sih Marcus Nah, setelah ini nih Ada siapa lagi Setelah Marcus Ada Putri Ada Putri Halo, aku naswa Zahira Belum Halo, aku disini Bermang Zulia Risa Dari kota Dari kota Jadi Apa yang harus aku jelaskan Enggak Jadi Selama proses koreografi ini Menurutmu susah atau enggak Terus Tantangannya apa Kalau susah atau enggaknya sih Kayaknya menurut Kamila juga Sangat amat mudah Tapi menurut aku Sangat amat susah Karena kebetulan Saya tidak bisa dilih sama sekali Tapi mari kita coba Karena Kamila adalah Orang yang super fun Yang the best The best Sehat sinam Este manis Dan Kamila itu Ngajarinnya dengan Tidak gimana-gimana Tapi Kayak serius Tapi ada pencananya juga Jadi Kayak gampang ditangkap gitu Pokoknya Gampang ditangkap bola ya Nah ini terakhir nih Nah betul Halo Naura Halo Naura Halo Putri Hai aku disini Ini beberapa selanjutnya Ini beberapa selanjutnya Jadi Jadi Salah berapa selanjutnya Aku nari sama Kamila Aku seru banget Karena satu dari sana Aku emang suka banget nari Terus kan biasanya Aku nari itu kan Nari biasa Tapi kalau sama Kamila Karena buat film ini Opennya Aku harus kayak grande-grande Jadi aku seneng Aku seneng Karena aku narinya tuh Pake property Kayak Nari yang biasanya Laki-laki-laki Setidak Habis itu nari pake bola Ya kali ini Karena kondisi cuaca hujan Jadi ada beberapa part Yang memang harus Diubah Sesuai Apa namanya Diubah dari latihan sebelumnya Jadi tadinya Kita pingin di taman Terus kemudian harus pindah Cari Lokasi yang memang bisa Digunakan sebagai Pengeti taman Terus kemudian ada Beberapa part di hari ini Yang secara langsung Dan latihannya juga cepat Itu Kita ganti Pola lantainya Kita ganti gerakannya Secara cepat Sesuai kebutuhan Nah karena memang kita Juga dikejar waktu Dimana Ada gansin opening Hanya dikerjakan Dalam waktu Dua hari Begitu ya Nah Memang Selain harus Pindah mengkervisasi Kita juga harus Membuat Tim kita semangat Karena jujur aja Tadi kita dari pagi Dari jam setengah tujuh pagi Memang sih Nah itu dari jam setengah tujuh pagi Kita nunggu Karena memang jujur saja Ketika kita Menjadi sebuah tim film Kita memang harus prepare dari pagi Dan kemudian menunggu Jadi lebih baik menunggu Daripada nanti ketika dibutuhkan Timnya gak ada Nah biar anak-anak stabilnya bagus Tadi juga udah minum dan makan Yang bergizi Dan juga Apa namanya Memberikan motivasi-motivasi ke mereka Untuk terus kemahat Teman-teman Kali ini adalah Di lokasi terakhir Di tanggal 11 April 2019 Nah kali ini Disini kita sedang berada Dalam set Sebuah Pasar sore Yang ada tukang balu Untuk bubur Dan kali ini Keputusan saya cukup Ya ini adalah Dancer Di adegan Sanmor Thank you teman-teman Nah ini juga nih Dancer di adegan Bubur ayam Masa kamu mau ngobrol nih Jadi Kemarin aku udah sharing tentang Bagaimana proses pembuatan Dari sebuah film Yang ada partarnya Nah kalau Kemarin kita kan Memang di realitanya Mas sharing tentang Sebenarnya film ini Tentang apa Terus kemudian Ada gambaran-gambaran Secara visual Mas Bewe juga bikinin gambar grafis Pergerakan penari Pergerakannya Tapi bukan Gerakan tarinya ya mas Nah itu kira-kira Gimana mas Kalau dari segi sutradara Melihat tari dalam sebuah film Itu yang diperlukan Kira-kira apal Dari proses kita selamanya Dan itu diwujudkan juga dalam koreografi Dan itu diwujudkan juga dalam koreografi Filmnya Dan yang ada di sekolah Dan juga yang kita akan Soal tari yang membedakan Antara tari panggung Melayu bersama di film Dan itu akan berkembang Kebanyakan ada di sini Karena dengan sudut pandang penonton Besar-besar ini Lebih tidak indah Lebih tidak Kalau Di panggung pertunjukan Penonton itu status di satu Jadi dalam satu Sudut pandang Kita bisa membuat penonton Tentu berpindah Tiba-tiba dalam sekejap Berpindah dari satu sudut pandang Mengangkat Masuk ke close up Dan kemudian masuk ke sudut pandang Tentu Apinya gimana caranya adalah Perpindahan itu juga Juga tepat Kemudian meribatkan pergerakan kamera juga Kamera kan juga Bergerak untuk merekam satu Terlalu pada gerak yang lain Dan PR-nya juga untuk Tentu berkata dengan kamera adalah Sebenarnya kamera juga harus ikut menari Ketika adukannya Jika dimenari dalam tadi Pergerakan kamera juga harus sesuai dengan Ritmanya Baik ritma musiknya Jadi aku senang banget nih Ikut proses sama Mas Dewi Dari dulu aku udah pengen banget Iy makasih lho Mas Aku udah pengen banget Proses sama Mas Bewe Melihat beberapa film sebelumnya Walaupun gak ada tarinya Tapi disini Mas Bewe menurutku Memberikan ruang-ruang Bagi kita sebagai choreographer juga Untuk bisa mengekspresikan Sesuai dengan style kita Jadi Mas Bewe berpesan Tolong dicampur ya Antara yang pop Dengan yang tradisi Terus kemudian juga Hingga yang kreasi Jadi disini ada sebuah keberagaman Bahwa film ini Mengajarkan kita Keberagaman dari segi gerak Dari segi Sosialisasi Sebagai manusia Dan berbagai hal di dunia ini Ya Mas Oke Mas Bewe Terima kasih Jangan lupa nonton film Deremi and you Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.